Oke, sekarang kita melanjutkan ke proses melilitkan sulur. Untuk melilitkan sulur ke tali, dalam satu tanaman tidak boleh dicampur dengan tanaman yang lain. Contoh seperti ini kawan, ini terdiri dari dua pokok atau dua biji asalnya. Sulur yang satu kita lilitkan ke lanjaran, kemudian sulur yang tumbuh di bawah, tunas yang tumbuh dari bawah pun harus kita sulurkan ke lanjaran. Jadi dalam satu tali hanya untuk merambatkan satu tanaman, jangan dicampur. Kenapa tidak boleh kita campur? Nanti kita akan kesulitan saat salah satu pohon terkena virus kawan. Ini kalau kita campur nanti pohon satu kena, sedangkan yang lain tidak kena, dalam proses membongkar, membongkar lilitan, baik di tali maupun di lanjaran, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau sulurnya kita tidak campur, tiap pohon masing-masing dapat tali dan sulur-sulur sendiri, saat tanaman terkena virus kuning, kemudian kita cabut, kita tidak perlu. Contohnya seperti ini kawan, ini satu biji sudah tumbuh tiga cabang, dua kita salurkan ke tali, satu kita salurkan ke lanjaran. Nanti kalau tumbuh satu lagi, kita salurkan lagi ke lanjaran. Sementara yang lain biji, kita salurkan ke tali yang lain juga. Kalau tidak seperti ini, nanti bila satu terkena virus, kemudian kita campur dalam satu tali, untuk membongkar tanaman yang terkena, kita harus mengurutkan dari atas. Kita urutkan dari atas ke bawah, nah ini memakan proses waktu ini kawan. Tapi kalau buat tanaman kita pisah seperti ini, kita bisa langsung ketemu mana yang kena virus, langsung kita cabut, tidak perlu kita mengurutkan sulur. Itu maksud saya. Kemudian kita lanjutkan ke proses melilitkan sulur. Ini bagi yang belum pernah tanam kacang panjang, proses melilitkan sulur harus memutar dari kanan seperti ini kawan. Putarannya seperti ini ya. Contohnya putarannya seperti ini. Ini saya tidak tahu ke arah kanan atau kiri, tapi seperti ini harusnya. Kalau terbalik, kita muternya ke arah kiri, itu nanti sulur tidak mau langsung melilit dengan sendirinya. Nanti sulurnya akan pelorot lagi dan perlu kita lilitkan lagi. Jadi arah kita melilitkan sulur harus benar, tidak boleh terbalik. Ini contoh salah dari proses melilitkan. Dua pokok dililitkan dalam satu tali. Untungnya yang satu masih rendah, jadi mudah kita deteksi mana yang terkena virus. Kalau yang satu sudah sama panjang, tingginya sampai atas sama, ini kita repot harus ngurutin dari atas kawan. Kita urutkan, kadang-kadang malah nanti hilang di tengah jalan. Kita mulai lagi dari atas. Ini maksud saya, jangan campur lilitan sulur dari pohon yang berbeda. Ini kena virus, langsung kita eksekusi saja. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat berhari minggu. Selamat berlibur. Selamat berlibur.